Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube yang sederhana ini nah kali ini ada sebuah artikel dari money.compass.com yang membahas mengenai pemerintah siapkan 690.822 formasi CPNS di tahun 2024 bagi para fresh graduate seperti apa kita langsung bahas ya teman-teman nah dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 tentunya para fresh graduate ataupun lulusan baru bisa mendaftar sebanyak 690.822 formasi seperti diketahui tahun ini pemerintah mengalokasikan total sebanyak 2,3 juta formasi bagi para CASN formasi CPNS untuk fresh graduate dibuka cukup banyak nih baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, talenta digital dan banyak sektor penting lainnya dilansir dari informasi resmi yang dirilis kementerian pendayagunaan peraturan negara dan reformasi birokrasi ataupun kemenfan RB alokasi formasi CPNS tahun 2024 bagi fresh graduate menjadi komitmen negara dalam memberikan kesempatan kepada talenta-talenta yang muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa nah, begini katanya talenta-talenta baru ini selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah ataupun APIP nah, disini formasi CPNS tahun 2024nya adalah sebanyak pemerintah secara resmi telah mengumumkan akan membuka sebanyak 207.247 formasi CPNS di pusat dan 483.575 formasi CPNS di instansi daerah tahun ini pemerintah akan melakukan pemerataan terkait jumlah dan persebaran formasi dosen, guru, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia terkait dengan pelaksanaan seleksi tahun 2024 ini dipastikan tetap akan menggunakan komputer assisted test ataupun CAT secara nasional dan teknologi pengenalan wajah atau face recognition seperti di tahun 2023 kemarin dengan menggunakan teknologi digital diharapkan CPNS seleksinya menjadi lebih transparan dan akutabel sementara itu nilai skor ataupun nilai seleksinya nanti bisa dipantau secara real time di channel youtube dari masing-masing instansi juga teman-teman nah, itu ternyata isi dari berita pemerintah telah menyiapkan 690.822 formasi untuk fresh graduates semoga ini benar-benar menjadi angin segar buat para fresh graduates-fresh graduates yang baru saja menyelesaikan pendidikannya nah, sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh